Tentara Israel menyebarkan ribuan selebaran di kota Gaza pada Rabu 10 Juli 2024. Melalui selebaran itu, Israel mendesak semua penduduk untuk pergi di tengah serangan militer di kota Gaza. Israel disebut menetapkan rute keluar kota ke daerah aman yang ditunjuk lebih jauh ke selatan. Israel memperingatkan daerah perkotaan itu akan tetap menjadi zona pertempuran yang berbahaya. Perintah evakuasi ini sebelumnya juga sudah dilakukan pada 27 Juni 2024 dan dua lagi pada hari-hari berikutnya. Sebelumnya diberitakan, Israel memerintahkan semua warga sipil Palestina untuk meninggalkan Gaza sehari setelah menyerang sekolah di Han Yunis. Serangan itu adalah keempat kalinya setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi massal yang memaksa puluhan ribu orang mengungsi hingga penutupan tiga rumah sakit utama. Perusahaan penyiaran Israel pada Rabu 10 Juli melaporkan Perdana Menteri Netanyahu membatalkan perjalanan transitnya ke dua negara Eropa, Republik Ceko dan Hungaria. Padahal, Netanyahu dijadwalkan transit di antara dua negara itu dalam perjalanannya ke Amerika Serikat untuk menghadiri Kongres pada 24 Juli 2024 mendatang. Netanyahu juga diperkirakan akan bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Netanyahu membatalkan perjalanannya ke negara Eropa, lantaran takut ditangkap di tengah kemungkinan keputusan penangkapan yang dikeluarkan ICC. Netanyahu yang semula ingin transit di dua negara tersebut akhirnya memilih penerbangan langsung ke Washington dengan membatasi jumlah penumpang. Sebagai informasi, pada Mei 2024 lalu, Kepala Jaksa ICC meminta dikeluarkannya surat penangkapan Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Hezbollah mengklaim pihaknya berhasil membuat pasukan Israel kelelahan dan kewalahan di perbatasan Israel-Libanon. Hassan Nasrullah selaku pemimpin Hezbollah mengatakan kelompoknya setiap hari mendapatkan kemajuan dalam melawan Israel. Ia menegaskan tak akan berhenti bertempur hingga Zionis menyudahi perang genosida di Gaza. Mengenai perundingan gencatan senjata di Gaza, Nasrullah mengatakan Hezbollah masih menunggu hasil negosiasi di Doha Qatar. Hezbollah akan menyetujui apa yang disepakati oleh Hamas dan mendukung semua perundingan yang dilakukan Hamas. Nasrullah memberi sinyal Hezbollah tidak pernah ikut campur dalam pilihan yang diambil Hamas dalam negosiasi, guna menghindari kesalahpahaman. Ribuan warga Israel berunjuk rasa di rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di kota Cesarea. Para demonstran mengepung kediaman Netanyahu dari tiga penjuru. Mereka berdiri di dua pintu masuk di jalan tempat keluarga Netanyahu tinggal. Ada pula yang berdiri di bukit-bukit pasir di belakang rumah itu. Para pengunjuk rasa membawa pengeras suara berukuran besar dan drum. Direktur Pendidikan Negara Itamar Kramer turut mengecam Netanyahu dalam demonstrasi itu. Ia meminta Netanyahu untuk dimangsulkan. Saifjen Hezbollah Hassan Nasrullah menyatakan bahwa kelompoknya akan berhenti melayangkan serangan kepada Israel jika gencatan senjata di Gaza tercapai. Nasrullah menegaskan dalam pidatonya, siapapun yang mengancam Libanon dengan invasi, maka akan gagal mencapai kemenangan. Sehari sebelumnya, Menlu Israel Kats mengancam akan memulai perang dengan Hezbollah. Nasrullah menanggapi balik ancaman itu dan menegaskan tidak akan mentolerir Zionis. Diketahui Israel dan Libanon saling serang di tengah genosida Israel di Gaza. Deretan serangan terjadi setelah Israel dan Hezbollah saling tembak di Suriah dan dataran tinggi Golan. Satu mantan pengawal Hezbollah, Yasser Nimer Karnafs, tewas dalam serangan Israel. Hezbollah kemudian membalas menembakkan roket ke dataran tinggi Golan dan menewaskan dua warga sipil Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.